Ketika itu, Mbah Lanang sama Mas Farid ngobrol akhirnya sampai ke masalah keluarga. Mbahku ini sopo. Yuk, di pojok. Halo teman-teman, kabar Hantayani Files. Di pojok kali ini bersama orang yang spesial dan selalu spesial. Di background saya banyak sekali lukisan dan tentu teman-teman di pojok bisa menebak bersama siapa saya. Saya bersama seorang seniman yang tidak mau disebut sebagai seorang seniman. Mbah Lanang atau Mbah Hasto. Beri pun kabar Mbah. Alhamdulillah sehat. Kegiatan apa Mbah? Kondisi katusnya ini? Ya. Berdama dengan waktu. Berdama dengan waktu. Ini berat nih. Berdama dengan waktu. Mbah Hasto. Ya. Saya mengenal Mbah Hasto. Tidak secara dekat tapi saya sering sekali melihat aktivitas zaman mudanya Mbah Hasto. Pakai trail. Iya. Pakai trail. Pakai tas srim. Itu ya? Tas kecil itu. Nyeni. Nyeni di waktu itu. Mbah Hasto ini tinggalnya di mana? Nah ini. Ini daerah apa? Dusun mana? Oke. Atau wilayah mana? Aku punya rumah di sini di Pelembutan Timur. Tepatnya di RT 13. Oke. RW 04. Pelembutan Timur. Pelembutan Timur. Aku dimanapun nggak akan melupakan ini. Karena ini aku menangis pertama kali di disini. Menangis pertama kali disini. Ya. Ini jadi semacam tabun. Iya. Mbah Hasto. Kita mau bahas beberapa lukisan si Mbah. Bukan saya membahas tapi si Mbah yang mencoba menjelaskan Mbah Dari. Kalau saya memanggilnya Mbah Lanang. Maun ya. Mbah Lanang. Mbah kalau di Gunung Kidul ini banyak nggak sih pelukis seperti si Mbah? Ya. Kalau untuk banyak tidaknya itu mestinya dari karya ya. Bukan karena statement kita mengeluarkan aku pelukis, aku perupa tapi kalau Mbah itu pendapatnya karya. Ini banyak sekali karya. Sekarang apalagi pelukis muda udah bermunculan, nggak berani muncul. Beda di era muda Mbah dulu. Ya ya. Itu jarang sekali yang pengen, yang pengen dalam kotak kutip jadi pelukis, jadi perupa. Namun sekarang banyak sekali perupa yang muda yang muncul. intinya di gunung itu banyak perupa banyak. Ya itu. Ya. Dari obrolan-obrolan singkat kita, si Mbah tidak mau disebut sebagai seorang pelukis. Ya. Pun tidak mau disebut perupa. Sementara karya-karya Mbah Lanang ini, lukisan. Maksud si Mbah apa? Maksud si Mbah? Bikin ya, mungkin asumsi orang pelukis itu punya aliran, entah itu realisme, surrealisme, astrakubis, atau banyak orang. Dan Mbah itu alirannya sak gelem aja. Alirannya sak gelem aja, makanya, nggak ada perupa yang aliran sak gelem aja selain keluarga, Mbah. Semua pada punya aliran. Apa sih yang membuat Mbah Hasto ini Milih melukis saja Senang melukis lah Selain bertani ya kita nanti juga ngobrolin Tentang kegiatan darian bertani Karena Kalau bicara dengan Pelukis mas Itu dari saya pribadi Karena perlu Satu kejujuran Itu yang paling senang Dan jujur sebagai jasa hidup Penak banget mas Uang yang harus jujur Dan itu syarat utama Jadi perupa bagi Mbah Jujur baik dalam berkarya Dalam hasil karya Dan apapun itu Itu syarat satunya harus jujur Itu yang basicnya Dan itu yang paling suka Di dalam kantar rumah Karena kejujuran Ada sesuatu yang ingin si Mbah sampaikan Atas kejujuran yang mungkin belum banyak Diterima oleh orang Ya ini Dalam kontak kejujuran seorang perupa Artinya tidak ada yang perlu ditutupi Dan itulah Itulah Kedujuran itu sangat Sangat berarti bagi Mbah Ini karena Aku pengen Pengen Menyampaikan apapun Dan kejujuran saya Tidak ada yang menghalangi Tidak ada yang saya sembunyikan Dengan media Karya saya Kalau orang menggap lukisan Dan saya pun Dan itu benar-benar Kejujuran Artinya tidak ada intimidasi Atau tidak ada pesanan Atau tidak ada apapun Itu jujur dari hati saya Muni keluar dari hati Terus jendengan melukis Iya Tapi ada sesuatu yang membawa si Mbah Untuk terus melukis Aku Orangnya Tidak bisa bicara Tidak bisa Tidak bisa ngomong Tidak bisa ngomong Penikmat seni Untuk Sepaham dengan saya Itu monggo Tapi aku sudah berusaha Untuk menyampaikan Dengan karya saya Aku tidak akan memaksa Bahwa Ini harus sama dengan Persepsi saya Enggak Monggo silahkan Bebas Itu karena Itu Saya tapi Kembali kejujur Itu saya Berapa lama sih Simbah Muluknya sejak Kecil Aku Aku main kanvas Mungkin tahun 1993 Kanvas Sebelumnya Sebelumnya juga Biasalah Zaman dulu juga Saya masih ingat Sibah dulu Suka ngelukes Terus Di situ Di media-media itu Tapi itu Udah ranahnya Udah Bukan Bukan murni seni rumah Karena itu Udah pesanan Jadi Kita tinggal Koyor robot Tapi waktu itu Menikmati gak Karena kebutuhan Karena kebutuhan Karena kebutuhan Sekarang Mati karena kebutuhan Sekarang Sosok Mas Faret Sudah Membantu Lepas dari Kebutuhan Inti itu tadi Jadi Simbah lebih Lebih merdeka Sedikit Kesitu Sedikit Kesitu Karena Gini Mas Untuk Karya seni Saya mungkin Belum 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 Laku Ya Dengan pasar Belum Belum Payu Nek Nek Didel Mas Ngaritnya Itu cuma Kebuasan Batin Kini Nek Ngaduk Itu alangan Namun Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata juga Ada Walaupun gak Banyak Karya Saya Juga Di Menghiasi Dinding Rumah Rumah Orang Orang Banyak Juga Dan Itu Ya Enggak 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 Akan Kampung Bahwa Itu Juga Ada Tukun Beras Dan Itu Tapi Itu Bukan Tujuan Utama Karena Ketika Melukis Aku Enggak Ada Pikiran Aku Pengen Melukis Ya Melukis Itu Itu Mbah Kemarin Di Arjok Ikutkan Ya Kental Sekali Aroma Angka 65 Ada Tangga Yang Ditata Sedemikian Rupa Jumlahnya Kalau gak Salah 65 Terus Ada Sovernier Atau Kaos Yang Memang Sengaja Dijual Untuk Founding Teman-teman Yang Bekerja Untuk Arjok Saya Dengar Itu Juga Jumlahnya 65 Bahkan Jelas Jelas Di sana Kental Sekali Angka Angka 65 Ada Selat Mbah Oke Sebelumnya Juga Begini Mas Artinya Ketika Aku Bicara Nanti Tidak Akan Menyinggung Atau Bersinggungan Dengan Biar Mana Pun Tapi Itu Murni Dari Hidup Mbah Hidup Mbah Dan Keluarga Jadi Ketika Itu 65 Dengan Tema 65 Kebetulan Cocok Sebetulnya Jujur Ini Kembali Ke judul Ketika Aku Berusaha Mengungkap Ada apa Di 65 Itu Jauh Dari Pameran Mas Bukan Direncanakan Untuk Pameran Memang Sejujurnya Ini Jadi Secara Ada Dari Arjok Dengan Tema Begitu 65 Masuk Oke lah Kenapa Ternyata Apa Yang Kami Karena Kami Ini Saya Mbak Lanam Dan Mas Farid Itu Berusaha Untuk Mengungkap 65 Dengan Kontek Keluarga Oke Kontek Keluarga Bukan Karena 65 Identik Dengan Politik Ya Sebagian Besar Ketika Kita Menyebut Angka 65 Politik Tapi Mbak Dan Anak Mas Farid Itu Mengungkap Itu Di kontek Keluarga Ada apa Mbak Di Angka 65 Di konteks Keluarga Ini Kalau Boleh Tahu Begini Mas Bapak Itu Mbak Mbak Itu Lahir Di 62 Tahun 62 Kemudian Menurut Cerita Menurut Cerita Bapak Saya Pak Siren Itu Hilang Di Tahun 65 Hilang Di Tahun 65 Dan Tahun Itu Kebetulan Lagi Seru Serunya Jadi Kita Kita Misalkan Hilang Karena Kita Tidak Tahu Kemana Kita Pak Hila Hilang Di 65 Kemudian Hilangnya Mbak Bapak Saya Tidak Meninggalkan Dokumen Satupun Bahwa Mbak Siren Naik Sede Di Kubur Di Sini Kalau Masih Sugeng Hidup Di Sini Tidak Ada Kalau Menurut Cerita Mbak Siren Dulu Perginya Pamit Kemana Sekali Lagi Ini Menurut Menurut Orang Orang Keluarga Menurut Keluarga Karena Jujur Saya Belum Mengenal Bapak Saya Lahir 62 Kejadaan 65 3 Tahun Ya Belum Belum Menurut Cerita Bapak Saya Adalah Orang Berpengaruh Berpengaruh Di Daerah Ini Kemudian Ketika Terjadi Yahudu Wara Itu Bapak Hilang Pas Kedudukan Waktu itu Mungkin Bukan Kedudukan Pas Posisi Bapak Waktu itu Adalah Sebagai Kepala Agraria Menjabat Sebagai Kepala Agraria Kabupaten Gunung Gidul Itu Menurut Berita Yang Mbah Kemudian Melangkah Lebih Jauh Setelah Itu Kita Tahu Juga Baru Akhir Akhir Ini Mas Karena Waktu Sebelum Kami Berusaha Mencari Semua Gelap Gelap Semua Tertutup Tidak Ada Satupun Yang berani Bercerita Tentang Bapak Saya Satupun Tidak Ada Yang berani Sejak Umur Tiga Tahun Iya Dengan Tidak Melihat Bapak Dan Baru Mendapat Itu Ketika Kita Berusaha Sendirinya Dan Sudah Dewasa Sudah Gerang Sudah Tua Karena Begini Ibu Saya Yang Melahirkan Saya Yang Paling Dekat Dengan Bapak Saya Belum Pernah Sekalipun Ngetikan Bahwa Bapak Mungkin Ini Bapak Mungkin Belum Pernama Dan Itu Aku Tidak Berani Bertanya Karena Aku Sudah Tahu Bahwa Ketika Aku Bertanya Apa Tidak Sudah Tahu Bahwa Sejarah Atau Kabar Ini Sengaja Diputus Cerita Ini Sengaja Dikabur Atau Ditutupi Biarlah Anak Butuh Orang Ngerti Mungkin Kalau Mbah Putri Itu Masih Suka Tahun Berapa Mungkin Sepuluh Tahun Yang Lalu Itu Selama Hidup Belum Pernah Menceritakan Bapak Muri Ini Bapak Muri Belum Pernah Kemudian Kembali Ke 65 Dalam konteks Arjok Kemarin Kebetulan 11 Tahun Atau 12 Tahun Yang Lalu Ini Proses Mendapatkan Ondro Arjok Tangga Yang Ditata Jumlahnya 65 Itu 12 Tahun Mas Ceritanya Awal 12 Tahun Ketika Itu Ketika Itu Mbah Lanang Sama Mas Parit Ngobrol Akhirnya Sampai Masalah Keluarga Mbah Kui Sopo Oke Mbah Kui Sopo Dengan Sedikit Keberanian Saya Dengan Sedikit Karena Selama Ini Penuh Ketakutan Aku Ceritakan Apa Yang Sempat Saya Dengar Dengar Dari Orang Yang Terdahulu Saya Ceritakan Akhirnya 11 Tahun Yang Lalu Mas Farid Mulai Mencari 11 Tahun Yang Lalu Mulai Mencari Dengan Berperdoman Atau Berpatuhan Pada Apa Yang Saya Ceritakan Iya Iya Tanya Sana Sini Sana Sini Kebanyakan Masih Tutup Mulut Oke Banyakan Masih Tunggu Enggak Berani Menceritakan Dari Literatur Manapun Dicari Enggak Ada Dari Bukti Apalagi Bukti Administrasi Zaman Dulu Sampai Dicari Ke LP Enggak Ada Akhir Menemukan Seseorang Yang Mau Bercerita Tapi No record Mas Seorang Itu Mau bercerita Bahwa Aku Dulu Bersama Mbahmu Sama Mas Mbah Mas Mbah Mbah Sirin Itu Bercerita Ke Mas Faret Karena Yang Yang Aktif Dalam Membuka Sejarah Mas Faret Aku Makanya Berterima kasih Pada Mas Faret Itu Dibantu dengan teman-teman yang gak bisa sebutkan banyak mas ratusan yang membantu untuk mengungkap ini tapi intinya bapakmu hilang ketika huruara 65 dan sekarang satu pertanyaan terbesar dalam hidup saya satu pertanyaan besar terjawab bapak saya saryanin yang guru itu aja